terus balik lagi di channel ini Oke teman-teman sesuai janji ya teman-teman ini top global sudah kembali Oke teman-teman dan ini di game digital timers reborn ya saya ngaku top global soalnya yang pernah main ini sampai berkali-kali reka sih ini kan di channel ini kasih guide-nya segala macem tapi sekarang itu semua udah tinggal kenangan teman-teman soalnya kita harus ini lagi mulai dari awal lagi soalnya pas saya pencet continue kemarin aduh nggak bisa dibuka save-annya jadi harus new game mau nggak mau dan untungnya Alhamdulillah ini dapat sih Hekmon dan sekarang yang udah saya latih tinggal bentar lagi dia evolusi kok sengaja saya biarin kayak gitu soalnya biar cepet aja sih nah ini kita sambil nunggu ya waduh kepencet priest ini sekarang ada free sama school temen-temen dan juga ya ini food ini buat exp exp segala macem ya temen-temen kayaknya cuma bisa sekali-sekali dan ya kita mau ngelatih satu kali lagi habis itu yaudah ya habis itu kita akan mulai battle ini jadi sebenarnya ada guide-nya buat evolusi jadi ini Hekmon kita mau bikin sesuai urutan aja karena kita belum punya yang namanya apa tuh namanya belum ampunnya yang namanya warp evoluter jadi kita harus melatihnya dia secara manual dan kita untuk mengubah dia sesuai evo lainnya juga ada urutannya ada aturannya jadi untuk jadi Hekmon itu kita harus membutuhkan dia memiliki 30 kali menang battle nah itu tadi udah 29 ya kan jadi sekarang kita latih aja lagi oke kita latih ini dulu nah sudah itu doang oke jadi kita tinggal satu kali battle lagi tapi saya mau melihat ini ada challenge apa yuk interface-nya juga udah ganti temen-temen sekarang ada beginiannya tadi ada digital world nah digital world ini kalau nggak salah itu bertualang buat nangkep-nangkep di Digimon kayak di Digimon World Championship aja gitu loh ini juga udah mulai mirip sama game tersebut ya tapi ini fan made temen-temen dan Digimonnya lebih banyak Oke battle mode ini ada free battle challenge di dungeon boss battle dan championship tapi kita mainnya nanti aja kita akan coba yang namanya ini deh ya battle satu kali eh bentar free battle aja deh katakanlah level 8 untuk rookie ya jadi tinggal sekali depak depak gitu ya kelar nah lawannya lawannya lu semon lah oke siap sorry kalau kebanyakan ngobrol ya ini top global butuh ini butuh pembiasaan lagi oh betul itu hackmon kalau serangan jarak jauh cuma semburan api jadi biarin aja lah nggak terlalu menarik juga kan oke XP 100 lumayan lah lah kok belum berubah oh berubah juga oke bawa hackmon dapet yes sudah menjadi champion temen-temen oke ini dia championnya guys dan sekarang untuk jadi savior hackmon cuman perlu naikin levelnya sampai yang level 45 abis itu jadi jazzmon level 75 gampang sekali temen-temen tapi rada bosenin sih kalau mau try hard ngelatih ngelatih digimon kita soalnya kan kita juga harus naik naikin statsnya segala macem dan itu nggak sebentar lama pasti jadi seperti itu aja temen-temen kita akan mulai sekali lagi 1 2 3 aduh kalau lagi kayak gini susah temen-temen jadi kalau training saya harus off record ya susah temen-temen jujur susah ya asli dah ya seperti itu aja trainingnya kita ngelatih kayak gitu dulu abis itu kita bakalan coba challenge kita main yang mana ya kita juga butuh pemasukan juga nih disini cara pemasukannya ya battle-battle terus kita akan coba apa ini blooming minis coba lawannya apa nih oke hajar wussh semburan api oke pop global balik nih temen-temen fix wussh keren banget oke kayak muter gitu kan sud udah lagi 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 lupus semburan api nggak tuh lagi wussh wussh keren keren hehehe oke nice kita dapet 275 exp nice nice aduh ketagihan kan sekali nyoba battle aduh yaudahlah kita akan skip ke besok ya betulnya selamat idul adha buat yang merayakan dan saya juga merayakan sih tapi ya saya ucapkan selamat aja bagi yang merayakan dan juga see you again besok pagi kita bakalan langsung coba apa naikin levelnya sampai level 45 abis itu level 75 oke see you sorry 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 temen-temen kita nggak jadi ini nggak jadi bikin dia evolusi jadi jasmine dulu karena saya mau coba sebuah fitur yang bener-bener baru ya di update kali ini dan ya ini dia the digital world kita masuk ke dalemnya ctut oke welcome tamer to the digital world aduh lagunya digimon world 3 lagi turun aduh aku kecilin sebentar biar suara aku kedengeran kita langsung kunjungin fitur ini yang mana ini fiturnya agak mirip sama digimon world championship ya oke ini adalah rumah para digimon dimana mereka tinggal tuh oh ini 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 kalimat yang di digimon links ya hehehe jadi nggak usah saya bacain lagi deh oke 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 bisa mengembangkan skill mereka ya oke oke siap-siap digimon yang disini lebih kuat daripada yang di free battle ya ampun oke kita bisa berburu disini hunting gear oke siap hunting gear itu adalah item yang akan membantumu untuk melakukan perburuan data ya ampun cuma bisa set satu hunting gear dari empat tipe yang ada oke siap oke ini kayak digimon world championship pasti oke siap nice digi digi beetle ya ampun ini kayak digimon world 2 dong aduh keren keren informasi oke oh itu health bar nya digimon kita yang disini ini terus ini hunting gear kita ada apa aja oke siap ada healing item juga ada umpan terus ada perangkap terus terakhir yang buat ngasih damage oke siap nah dibawah itu energinya kita ya oke jadi semakin sering kita battle ini energi kita bakal habis oke siap di generalizer ini ya di generalizer oke siap kita harus beli dulu ya ampun yaudahlah oke data hunting setelah have akses to the same region space oke siap berarti kita bisa ngambil digimon yang kita mau disini oke siap hmm oke hunting gear kita ada ada apa ini ya ampun astaga kita belum punya item kita beli dulu ntar ya oh duit kita lumayan ntar aku coba beli seinget ku itemnya mahal-mahal disini woi baru diomongin oke kita beli empat aja dulu ini juga itu dulu deh terus eh berapa itu harganya oke oke siap ya ampun itemnya banyak juga nih ini coba ush langsung miskin seketika yaudahlah oke siap nah ini dulu kita coba kita coba balik ke digital world hunting gear kita pilih ini ini dan ya nah bisa ambil rookie sama champion digimon oke siap kita mau cari kita mau cari di mana ya kita mau cari di wih kejauhan boy kita mau cari digimon naga berarti kita harus ke kejauhan itu gimana sih ya Allah ini apa wah ini dia kuih oke ada guilmon kita coba coba oh ada banyak ya digimon nya disini eh oke kita coba dulu nah guilmon oke kita ada pin langsung mati oke siap kita juga dapet exp disini oke siap oke oke terus kita diemin aja nih yaudah kita diemin dulu terus kita cari yang lain hmm jadi kayak gitu aja sih caranya berarti ya temen temen apa ini hmm kita juga bisa nemu nemu segala macem ini itu disini oke oke siap 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 ada agumon tangkep gak ya tadi guilmonnya udah disitu oke hmm terus the candlemon nih tipe api ya berarti aduh tempatnya sempit juga nih ada fairizaun waduh udah megalogromon hmm nastaga oke bagus 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 kayaknya paling recommended nangkep guilmon ya ya ampun cuman ini gimana ya caranya biar kita bisa nangkep dia dapetin datanya dia gitu loh tadi lupa aku hahaha hahaha eh gak bisa ya ampun aduh aguman cuman satu ya aduh kayaknya ada blue meramon dong hmm terus coba dulu deh oke oke ya lumayan lah aduh menghadeh menghadeh hahaha waduh ada waduh goldfidramon jadi kita mau ngapain ya hmm jineriumon terus ayolah gimana nangkepnya ya lupa aku eh nah kita hadapin dulu deh oke siap ya sorry temen-temen aku gak tau cara nangkepnya gimana hmm gimana ya ini digimonnya ditungguin makin banyak ya ya guilmon-guilmonnya tadi pada hilang lah hilang sih wuh hishariumon juga ada disini hmm ya guilmon-guilmonnya hilang wuh shotmon oh dapet shotmon kita siap kita harus nunggu deh bener gak sih kita harus nunggu hmm gimana ya kita coba lombu meramon bisa gak ya hmm aduh ada shoutmon mau siapa tuh ntar dia bisa jadi Omega shoutmon dan juga dia kan maskotku gitu loh apa gak ada yang bilang sih kalau ada shoutmon disini kan saya jadi mau eh kaget asli ada shoutmon disini terus kita disuruh nunggu gitu sampai kelar Oh ya ya kepencet ya udah gak papa us oh no jadi gitu caranya kalah Aduh XP-nya kurang 200, sial, terhitung kalah, XP-nya kepotong, aduh, enggak lah. Aduh, hajar. What? Oh, no. Bye-bye, Southmon. Aduh. 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 Ahaha. Terima kasih. Aduh, sepertinya terlanjur ya. Atau kita mungkin bisa lihat di natalab. Coba. Apa ini? Laboratory. Oke. Ini tempat di mana kamu bisa menyimpan data Digimon. Oke, siap. Sampai 30 biji kita bisa simpan. Dan ya, kemudian untuk Digimon yang aktif bakal ada di atas layar. Dan untuk mendapatkan datanya kita tinggal tap aja. Oke, siap. Seperti 3 statsnya keambil ya. Ampun. Oh ya. Oke, siap. enggak tahu konfirmasi tetap apply datanya berdoa Oke kita juga bisa nuker-nuker Digimon kita di sini terus Oh convert data jadi digicore nah ini yang kita butuhin temen-temen harus kumpulin banyak Digimon kita jadikan digicore gitu loh Oh ya udah sementara aku enggak ngerti caranya gimana harus ditunggu ya Hai ayodah telatih sekali lagi nah tuh Ben udah level udah plus 36 sekarang bagus-bagus yaudah battle terakhir kali penutup ya kita pakai ini nih ini rata-rata udah pada habis semua ya udah apapun lah nggak jadi nggak jadi Hai bingung ya inilah lumayan duitnya tepung tepung ntar kalau saya udah tahu cara buat nangkep Digimon-nya saya bakal kasih tau ke kalian ya ini cuman buat merayakan comeback-nya top global aja kok ya jadi ya mohon maaf nih kalau misalnya udah gimana-gimana gitu udah drop banget itu mohon maaf ya temen-temen top globalnya udah ini udah 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 nggak veteran top global top global ya ampun adalah Oke see you again temen-temen seperti biasa jangan lupa like comment share dan juga subscribe ya terima kasih sudah menonton see you again